Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Pak Guru Tik Di video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang Microsoft Excel 2013 Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang Rumus IF dasar ataupun rumus IF sederhana pada Microsoft Excel 2013 Oke pertama sekali kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel 2013 Dengan cara double click icon Excel 2013 Kemudian kita pilih blank workbook Nah disini saya telah memiliki sebuah contoh data Yang nantinya akan kita terapkan rumus IF Oke untuk judul dari dokumen ini kita ketikkan di cell A1 Yaitu daftar hasil belajar Microsoft Excel Kemudian nama institusinya kebangkong komputer di cell A2 Nah kemudian cell A1 ini kita block sampai G1 Kemudian kita merge and center Lalu cell A2 sampai G2 kita block Lalu kita pilih merge and center Baris 3 kita kosongkan Kemudian untuk nomor kita letakkan di cell A4 Dan nomor-nomornya atau angkanya kita isi dari cell A5 sampai cell A9 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian di cell B4 itu nama siswanya Kemudian kita isikan nama siswanya Lalu cell C4 kita isi tugas 1 Kemudian cell D4 tugas 2 dan cell E4 itu kita isi tugas 3 Lalu cell F4 itu rata-rata dan cell G4 itu status Nah disini kamu bisa membuat sebuah isian data sederhana Yang nantinya akan kita pergunakan untuk menjadi rumus A Oke pertama sekali setelah diisi data Kita cari dulu nilai rata-rata Karena nanti statusnya akan kita buat berdasarkan nilai rata-ratanya Oke untuk rumus rata-rata sudah saya sampaikan pada video sebelumnya Dan disini akan kita ulang kembali Yaitu sama dengan A, B, R, G, E, Average Kemudian buka kurung Lalu kita blok nilai siswa pertama ini Dari tugas 1 sampai tugas ketiga Kemudian kita tutup kurung dan kita enter Nah sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata dari siswa pertama ini Dari hasil tugas-tugasnya Nah untuk nilai berikutnya Kita tarik saja ya dengan cara meng-copy rumus Caranya kita dekatkan kursor kita ini Ke titik sudut yang warna hijau di bawah Ini dalam cell aktif yang sudah ada rumus tadi Kita klik dan kita geser Oke seperti ini hasilnya Semua telah dapat nilai rata-ratanya Mulai dari siswa pertama sampai siswa kelima Nah selanjutnya kita akan coba Memberikan status apakah dia lulus atau tidak lulus Dengan cara menerapkan rumus if Yang biasa atau yang dasar Ataupun yang sederhana Caranya adalah sama dengan If Kemudian buka kurung Nah disini if artinya ya dalam bahasa Inggris itu Jika ya berarti jika Jika siapa gitu Jika siapa atau jika cell yang mana gitu kan Sehingga kita pilih If dalam buka kurung Kemudian Jika cell ini Jika cell F5 ini Yang hasilnya adalah nilai rata-rata dari tugas seseorang tadi Jika cell F5 Kemudian tanda lebih besar Sama dengan Ini tergantung dari Memberi rumus ya Bisa jadi sama dengan saja Bisa jadi lebih besar Dan dalam status ini saya contohkan Jika F5 Lebih besar Sama dengan Standarnya berapa Standarnya berapa Nilai kelulusannya Oke saya buat dalam contoh ini adalah 70 Jika Kolom F5 ini Lebih besar daripada 70 Kemudian kita kasih titik Titik koma ya Kita kasih titik koma Baru kemudian nilainya apa Nilainya ini apa Keterangannya itu apa Begitu Jadi kita Buat dalam tanda kutip Kutip 2 ya Misalnya Dulus Gitu Kemudian tanda kutip lagi Dan jika tidak Kita kasih lagi Tanda titik koma Ya Tanda titik koma Kemudian jika tidak Nanti hasilnya seperti apa Jika tidak Mencapai nilai 70 Maka hasilnya apa Keterangannya Tanda kutip lagi Titik 2 Kemudian Misalnya Mengulang 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 Kemudian tanda kutip lagi Dan Terakhir kita tutup dengan Tanda burung Oke Ini rumus Umumnya ya Sama dengan If Kemudian target Ya Atau Sel berapa Yang ditargetkan Kemudian Keterangannya apa Kemudian kita atur Nilainya berapa Lalu Titik koma Kemudian keterangan Titik koma Kemudian jika tidak tercapai Dari yang ditargetkan itu Apa keterangan berikutnya Dan Kemudian kita tutup Burung Jadi itu rumus Umumnya ya Sama dengan If Kemudian target Kemudian kondisinya Lalu titik koma Kemudian Hasilnya bagaimana Kemudian titik koma lagi Kemudian jika tidak Hasilnya bagaimana Jika tidak tercapai Dari target tadi Oke Dalam contoh Kasus ini adalah Sama dengan Buka If Buka kurung F5 Atau nilai rata-rata Dari si Ucok tadi Kemudian Lebih besar Atau sama dengan 70 Kemudian titik koma Lalu Dalam tanda kutip Itu keterangannya apa Lulus Dalam Jika tidak Kemudian kita tambah Titik koma lagi Lalu jika tidak Maka tanda kutip Mengulang Dan ditutup dengan Tanda kurung Kemudian kita enter Maka hasilnya adalah Lulus Karena apa Karena nilai si Ucok itu Berada di atas 70 Dan standarnya tadi Kita adalah Kita buat Disini ya 70 Nah Untuk itu Kita copy rumus lagi Untuk mendapat nilai Si budget Dan orang lain Selanjutnya Caranya sama Kita arahkan Pointer kita Ke sudut Yang hijau ini Kemudian kita klik Dan tahan Lalu geser ke bawah Nah disini ada Keterangan yang mengulang Satu orang Yaitu nomor tiga Si Atas nama Taing Nah disini mengulang Kenapa? Karena nilai dia di bawah 7 70 Nilai rata-ratanya ada 68,33 Dan ketetapan kita tadi adalah Jika Disini tadi ya F Berapa dia ini? F7 dia F7 Jika F7 Di atas Atau lebih besar Sama dengan 70 Maka lulus Berarti jika tidak 70 Atau sama dengan Maka mengulang Maka hasilnya disini keluar Mengulang Nah demikian Contoh rumus IP yang sederhana Ataupun rumus IP yang dasar Pada Microsoft Excel 2013 Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kamu Jangan lupa like Comment and subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh